Nah Pak Ludin, mungkin enggak teologi itu membuat kita menjadi orang yang radikal? Seperti kita menjadi orang yang buta hanya mengikuti pengajaran pemimpin kita? Nah, itu adalah contoh yang salah Pak, dari belajar teologi. Kenapa kita belajar teologi? Kita perlu belajar teologi karena tidak mungkin kita percaya kepada Tuhan, apalagi mengasihi dia jika luar teologi. Kita tidak mengenal dia, Pak. Nah, justru kalau ada radikalisme itu karena salah mengerti pusat daripada teologi. Gimana itu Pak Ludin? Teologi itu harus berpusat kepada Allah yang dinyatakan di dalam kitab suci. Jadi bukan secara asal-asalan nih, dari luar Alkitab. Kita mencoba untuk mengenal Allah. Nah, ketika kita berteologi, kita masuk ke dalam firman. Kita menggali dari sana, kita mengenal satu-satunya Allah yang sejati. Di sepanjang Alkitab, Allah menyatakan bahwa dia adalah Allah yang esat, yang berbeda daripada semua Allah ilah buatan manusia manapun. Di dalam keluaran kita ingat, Pak. Allah berkata kepada Musa ketika Musa bertanya, siapakah namamu? Allah mengatakan, I am who I am. Apa artinya? Artinya dia adalah, ya dia Allah yang sejati, yang berada pada level yang berbeda daripada semua yang lain. Karena memang cuma ada satu Allah yang sejati, Pak. Yaitu Allah, Kitab Suci. Kalau teologi kita kesana, maka harusnya kita berespon dengan benar. Tetapi kalau teologi kita kemana-mana, ya berpusat kepada diri, kepada kesuksesan, kepada pencapaian kita, apapun juga, maka makin lama kita akan makin menyeleweng. Dan justru bisa menjadi satu radikal yang membabi buta tanpa pengertian, Pak. Lantas jika demikian, bagaimana kita bisa belajar tentang teologi yang benar, Pak? Teologi yang kita pelajari itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Pertama, dengan Alkitab itu sendiri, sebagai dasar, sebagai norma, sebagai standar. Yang kedua, teologi itu dipertanggungjawabkan secara sistematis, juga secara historis. Tidak mungkin bukan, tiba-tiba teologi yang tidak jelas asal-usulnya muncul, lalu kita klaim sebagai satu kebenaran yang mutlak. Bukankah ada pengajaran bapak-bapak gereja, ada pengajaran para reformator, ada pengajaran teolog-teolog, yang kita bisa saling belajar, menguji, saling membandingkan. Dan ketiga, pada akhirnya, teologi itu akan berbuah. Nah, ini hal yang penting. Karena orang percaya tidak mungkin tidak menghasilkan buah, Pak. Teologi kita harus membawa kepada kesucian, kepada hidup kudus, karena di situ kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang mengenal dia. Oh, begitu ya, Pak.